Rizka dan si Gembul Sekarang kita punya kaos yang ada gambarnya Rizka sama Gembul Ada juga loh gambar-gambar lainnya Lucu-lucu kan? Cara belinya gimana, Mbul? Kalau mau beli lewat Bukalapak, klik aja Lapak dengan nama Toko Gembul Lucu juga Pilihannya banyak Kalau Tokopedia ada, Mbul? Tokopedia juga ada Klik aja Tokopedia dengan nama Toko Gembul Lucu juga Jangan klik yang lain ya teman-teman Yang lain palsu Yang asli cuma kita Beli yang banyak ya Oh oh, biar keren kayak kita Hahaha, iya Kita tunggu ordernya ya teman-teman Dadah Halo, kali ini Rizka akan bercerita tentang kambing dan kucing Suatu sore, kambing sedang mandi di sungai Lalu datanglah si kucing Hai kucing, hari sudah sore Ayo sini, ikutan mandi biar seger Kata kambing Kucing menolak dengan sombongnya Eh kambing, aku gak perlu repot-repot mandi Badanku kan sudah bersih Ini lihat, badanku bebas kuman Kambing pun menjawab Ah, mana mungkin Kamu kan seharian main kesana kemari Guling-guling Naik pohon Lari-lari di rumputan Pasti badanmu kotor Ih, jijik tahu Banyak kuman penyakit Kucing pun jadi sewok Ih, enak aja Aku tuh binatang tanpa kuman Kuman selalu takut dengan bulu-buluku yang indah Kambing berusaha menyadarkan si kucing Kamu kucing Kamu pasti sedang berkilah Bilang saja kamu malas mandi Gak usah banyak alasan Nanti kalau kamu malas mandi Ntar kenapa-kenapa loh Kucing pun berkilah dengan menuduh balik si kambing Mana mungkin Kamu bahang kambing Kamu saja yang mandi Gak usah ajak-ajak aku Kata kucing Kucing meninggalkan kambing yang sedang mandi di sungai Kambing bergumam dalam hati Kucing diajak hidup bersih dan sehat susahnya Hari sudah mulai malam Kucing dan kambing masuk kandang masing-masing Dan mulai bersiap tidur Kucing mengantuk Hari itu dia bermain-main seharian Kucing kecapean dan terbaring Di tengah-tengah tidur Kucing bergerak ke sana kemari Ada yang aneh di tubuhnya Aduh ada apa ini Miau 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 Tanya si kucing Ternyata Kucing merasa gatel-gatel di seluruh tubuhnya Setiap terrelap sebentar Kucing terbangun Karena sibuk menggaruk badannya Garuk sini Garuk sana Kucing kesel dan marah-marah Aduh Kenapa semakin digaruk malah tambah gatel Gerutu si kucing Malam itu Kucing tidak bisa tidur Kucing menangis Dan terdengar oleh si kambing Miau 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 Kambing pun menghampiri kandang kucing Hai kucing Kenapa kamu tidak segera tidur Suara tangisanmu mengganggu aku Aku jadi ikutan Tidur gak bisa tidur nih Keluh si kambing Kambing Ini aku Aku Miau Aku gatel Aku gatel-gatel Miau 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 Kambing kaget dan menahan tawa Hahaha Hahaha Gatel-gatel Kok bisa sih Bukannya kamu anti kuman ya Katanya Bulu-bulu kamu itu bersih dan higienis Hihihi Hahaha Celoteh si kambing Iya nih Ini pasti gara-gara kamu Tubuh kamu kan banyak kuman Jadi aku ketularan deh Si kucing menyalahkan kambing Kambing pun tidak mau disalahkan Eh enak saja Itu pasti kamu gara-gara malas mandi Makanya tubuhmu penuh kuman Enak saja Ngatain aku nularin kuman Ih Masa sih Kalau gitu kamu anterin aku sekarang Kemana Tanya kambing Ke sungai lah Mau mandi Aku kalau malam-malam gini takut Ke sungai sendirian Miau 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 Tangis si kucing Hehehe Iyadeh Ayo Kambing menemani kucing Ke sungai malam itu Kucing masuk ke sungai pelan-pelan Dan dia teriak Iyau Auu Dingin banget Hehehe Hehehe Gambing mengejek Makanya Kalau mandi Jangan malam-malam Bisa masuk angin Kalau ada teman Yang ngajakin mandi sore hari Jangan dicuekin Nah Kalau gini Baru tahu rasa kamu Nggak bisa tidur Gatal-gatal Eh Kedinginan Iya Kambing Maafin aku ya Kata kucing Sambil Kedinginan Nah Teman-teman Itu tadi Kisah kucing Yang malas mandi Jangan ditiru ya Kisah kusah 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 kus